Masih dibagi-bagi pasti. Happy. Oke, kita sekarang sudah bersama Angela Helga. Dimana ini akan mengungkap katanya fakta terbaru. Dari kasusnya dengan Vicky Prasetyo. Saya mau nanya dulu. Vicky Prasetyo adalah suami atau mantan suami? Mantan suami. Secara agama. Cuma secara agama sudah mantan suami. Karena kita sebelum saya meminta dia mengugat saya cerai. Secara pengadilan. Itu sempat talak juga. Dan saya meminta dia untuk menalak saya. Oke, tapi Vicky Prasetyo kemarin ngotot sekali kalau dia masih suaminya. Masih suaminya. Tapi kita lihat dulu artikelnya. Check it out. Tak tinggal diam dan terus membela diri. Vicky Prasetyo ancam akan layangkan protes ke Departemen Agama. Buku nikahku punya kekuatan hukum apa? Kemarin kan bukannya Mas Vicky sempat datang ke sini juga. Ya ketemu sama kalian. Udah sempat dibahas juga kan. Dan bahkan dipertanyakan kenapa tidak mau mengeluarkan kata talak. Iya gak sih? Betul. Kita lihat dulu videonya. Coba kita lihat. Check it out. Vicky. Oke. Kita tunggu deh. Kita tunggu siapa tahu masih butuh waktu. Vicky belum siap untuk berbicara kayaknya. Jadi Vicky tuh kemarin kan bilang bahwa dia kan sekarang sudah jadi tersangka. Dan terancam dijebloskan ke dalam penjara karena kasus pencemaran ya. Pencemaran nama baik betul. Iya sebenarnya ini gini loh. Saya tuh sebenarnya udah gak mau ngebahas ini. Cuman semakin dia membela diri. Semakin dia memfitnah saya. Saya sudah cukup satu tahun saya di fitnah sama keluarga mereka. Harga diri saya sebagai perempuan. Dan saya punya anak juga. Akhirnya saya harus mengeluarkan bukti-bukti ini semuanya. Karena saya melihat. Di mana kalau saya memang mau cari sensasi. Atau saya mau membuka air mereka. Tentunya dari awal saya keluarkan bukti ini. Tapi bukti ini saya keluarkan pada saat saya melihat mereka ini. Terutama Vicky Prasetyo selalu membantah dan membohong. Saya akan keluarkan semuanya bukti. Dan gak cuman omongan. Semua bukti ada. Nanti sampai di pengadilan pun saya akan keluarkan buktinya satu per satu. Oke kita lihat dulu videonya nih. Check it out. Dalam penyidikan. Kemarin status sebagai tersangka. Ya gue bicara ngeluh lah. Apabila nanti akan berlanjut pun perkara ini. Maka yang akan saya ingin datangin Departemen Agama. Kenapa? Karena saya menikah resmi di KUA Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nikah secara agama maupun negara teradministrasikan oleh KUA di bawah naungan Departemen. Kalau apabila terjadi permasalahan di rumah kita sendiri. Terus berkedapatan misalkan ada istri yang melakukan suatu hal yang menurut kita sangat tidak nyaman dan menodai rumah tangga. Terus saya ingin melakukan suatu hal pendisiplinan terhadap rumah tangga saya sendiri. Itu merupakan kesalahan dan menjadi sebuah permasalahan hukum yang saya ingin tanyakan. Di mana kekuatan buku nikasa. Ini yang Vicky bilang bahwa adalah dia secara hukum negara masih suaminya Angel Elga. Dia bilang intinya adalah berarti kalau yang gak salah saya tangkap adalah kok apa salahnya seorang suami yang melaporkan istrinya yang diduga berselingkuh dengan laki-laki lain. Tapi kok malah dia yang dilaporkan begitu kira-kira kali ya. Sekarang ini saya rada anehnya gini dia selalu mengaku bahwa itu adalah rumah sendiri. Pertanyaan saya ini orang baru menikah dengan saya boleh dikatakan perjalanan pernikahan baru kelihatan nyamannya di saya itu cuma tiga bulan. Kok bisa-bisanya dia mengaku itu adalah rumah sendiri. Saya memiliki rumah harta saya itu sebelum ada dia. Itu aja udah menampakkan nih laki-laki niatnya dari awal memang mau harta saya. Yang kedua dia mengatakan saya membawa laki-laki. Tapi ternyata laporannya dia itu tidak dipenuhi dan akhirnya dikeluarkan SV3. Artinya polisi betul-betul bekerja gak cuma main-main gitu loh. Dia menyatakan oh kamu nih ngarang-ngarang, kamu menuduh Angelel gak? Kan itu sudah jelas yang kedua. Yang ketiga adalah dia mengatakan surat nikah. Menurut saya gini, laporan saya itu beda. Saya sekarang anggaplah saya sekarang ini tidak minta cerai dengan dia. Kasus ini tetap berjalan. Karena yang dia lakukan adalah kriminal, fitnah saya dan pencemaran. Walaupun dia memegang buku apapun, itu tidak bisa meng-counter orang. Walaupun dia suami. Walaupun dia suami, anggap begini. Misalnya saya punya anak, mas Uya itu punya anak. Tapi mas Uya KDRT, misalnya memukul anak. Boleh gak? Kan gak boleh. Walaupun kita yang melahirkan dia. Nah ini seperti ini. Contohnya, artinya buat saya Vicky Prasetyo ini udah panik karena status tersangkanya dia. Dia ciptakanlah opini ini seolah-olah ini tuh saya suami istri. Yang dia kuatkan adalah suami istri, suami istri, suami istri. Saya menginginkan Vicky Prasetyo dan satu keluarga ini coba berbicara apa adanya. Sejujur-jujurnya. Kalau salah, salah. Kalau memang dia mengatakan itu dengan benar, mungkin saya ada kata ibah saya. Mungkin nanti di pengadilan saya akan mengurangi hukuman dia. Tapi selama ini dia selalu membentuk opini, enggak kok dia tuh suami istri. Kan udah kelihatan dari awal berarti pernikahan saya, dia hanya mengejar harta gonung gini saya. Hanya karena saya pada saat itu saya gak mengerti peranikah itu seperti apa. Karena niat saya baik, saya menikah dengan orang, saya gak melihat oh dia punya harta, dia punya apa. Saya pikir gak perlu dengan peranikah. Karena dia gak bawa apa-apa, dia numpang di rumah saya. Ini menarik nih menarik, Mbak Anjel bilang tadi gak perlu dengan peranikah, tidak ada pemisahan harta. Vicky saya sempat bilang begini disini kalau gak salah, rumah itu di kredit. Dia yang bayar kreditnya dan dibilang katanya gak ada perjanjian pisah harta. Dan dia ngerasa katanya itu adalah rumah dia juga, gimana tangkepannya tuh. Sekarang gini, yang membayar rumah saya setiap bulan itu bukan saya juga, tapi staff saya. Saya sebelum menikah dengan Vicky Prasetyo sudah membeli rumah itu 5-6 tahun yang lalu. Setiap bulan itu didebit oleh staff saya, karena saya punya perusahaan di situ didebit oleh namanya Budi. Autodebit. Itu orang saya. Dia bilang dia mau memberikan nafkah terhadap saya. Pertanyaan saya, suruh Vicky Prasetyo tunjukin buktinya, selama dia sebelum menikah dengan saya, atau sesudah menikah dengan saya, ada gak dia, rekening dia, gak usah banyak deh, 15 juta aja deh. Ada gak? Angkler ke penjel gitu. Ada gak dia pribadi uang itu? Yang saya tahu setiap hari saya harus membayar hutang mereka. Oh iya? Dan ada pun uang TV yang waktu dia dengan saya. Iya sempat ada program ya. Kan dia punya program setelah dinikah dengan saya. Oke sebelumnya gak ada gitu. Dan saya bukannya sombong tapi memang iya. Iya. Dan waktu dia ada di TV yang lain, itu pun dia bayar hutang dia. Setelah dia punya program yang baru di TV ini, itu pun dia ambil uangnya untuk bayar hutang. Bukan gak ada kebahagiaan Angel gak ada? Jadi dari mana dia nafkahin saya? Jadi tidak ada sebagai spesial pun untuk menang ke Angel? Tidak ada, ada lagi dia pernah mengaku pernah bawa cash. Betul cash itu saya bawa tapi yang ambil adalah ibunya. Dan saya memberikan kepada ibunya. Oh jadi gak sampai ke tangan Angel? Di hotel pada waktu itu. Rumpang lewat, oke. Dan saya berikan, ini kalau mereka tidak mengakuinya, suruh mereka satu keluarga sumpah demi anak dia. Iya. Dan saya berani. Berarti? Saya sudah katakan, udah stop, berhenti, diam. Ayolah sudah, hentikan ini semua dan besar hati sebagai laki-laki, ngaku salah nanti di pengadilan sudah selesai. Jadi menurut Angel apa yang dikatakan Vicky bahwa dia menafkahi Angel itu bohong berarti? Gak ada nafkah. Justru saya, ini adalah kebenarannya adalah saya yang menafkahi mereka satu keluarga. Saya punya bukti, karena semua uang yang sudah transfer yaitu ke rekening dia pribadi, bukan di rekening saya. Tapi pintarnya Vicky Prasetyo karena memang dia adalah pemain ulung dan sudah penipu dari zaman dulu. Jadi sebelum dia tahu permasalahan ini akan begini, dia bikin rekening bersama dengan saya. Tapi rekening bersama ini dibikin kedok oleh dia, seolah-olah saya punya rekening bersama yang dikelola oleh Angel Helga. Pertanyaan saya, uang apa? Kan bisa dicek. Tapi berarti kan rekening korannya bisa dilihat ya, transfernya itu datang dari mana aja nominalnya. Kalau memang katanya pernah menafkahi dan rumah juga kan ternyata cicilan sudah berjalan sebelum menikah dengan Vicky Prasetyo. Sebelum bermasalah penipuan dengan saya, dimana-manda dia penipuan, seandainya benar mereka punya uang dan mereka adalah pernah menafkahi saya. Pasti dari awal keluarga dia sudah petenteng-petenteng ngeluarin bukti itu. Ini loh gue nafkahi Angel, ini loh ini pasti dari awal. Dan Vicky Prasetyo itu orangnya, walaupun dia menghafal ayat-ayat apa yang dia katakan Islam segala macam. Saya itu miris, dia tidak menjalankan sebagai orang Islam hanya hafalan. Tapi dia mencari simpatik orang dengan luar biasa. Saya tercoang sebagai orang Islam. Assalamualaikum warahi wabarakatuh. Soalnya Mr. Update mau bertanya. Apa benar ini berita? Kita lihat sama-sama. Mbak, yuk dijawab Mbak Angel elga. Ini Mr. Update punya bukti. kalau ternyata ada sebuah pekerjaan yang seharusnya uang itu diterima oleh Angel Elga tapi ternyata kok transfernya malah kemas Vicky Prasetil. Masa? Oh iya? Coba lihat. Ini bukti transfernya. Ini bukti transfernya kita lihat. Kamu dapat dari mana sih Mr. Update? Nota kredit. Nah ini adalah pengirimnya kita rahasiakan siapa. Dan disitu jumlah yang dikreditkan adalah 72 juta rupiah. ya telah dikreditkan ke rekening saudara mengenai Angel Elga Bukapuasa 2018. Ini terlihat itu adalah ada termin-terminnya tadi. Itu pembayaran Angel Elga ya. Ini pembayaran mbak Angel Elga. Tapi kenapa dibayarkannya ke rekening mas Vicky? Mohon maaf rekening mbak Angel lagi diblokir atau gimana? Ada bukti lagi gak Mr. Update? ATM-nya ketelan atau gimana sih waktu itu? Inilah kenyataannya. Tidak lagi bukti lain. Sebelum dijawab. Mr. Update juga punya sebuah capture chat. Antara manajer mas Vicky. Yang diduga minta tolong ke mbak Angel Elga. Untuk mencairkan uangnya di mas Vicky Prasad. Oh jadi manajer itu kan harusnya dapat bagian presentasi dari pekerjaan gitu maksudnya. Kita lihat. Tidak di transfer gak dibayar gitu. Coba lihat dulu deh biar gak bingung. Pagi mbak. Hehehe. Pagi mas. Aku mau minta saran dong mbak. Gimana caranya ya? Aku mau tagih uang komisi aku dari Vicky. Komisi aku totalnya ada 79.500.000 rupiah. Uang sahur udah cair kemarin. Dia tapi dia cuma TF aku 20 juta. Janjinya sih kemarin mau TF 20 lagi. Terus janji mundurnya kerebuk. Sampai sekarang udah kemis belum juga. Aku soalnya butuh banget nambah bayar DP rumah. Karena kan November aku harus udah dari kontrakan yang ditebet ini. Mohon sarannya mbak Angel. Sisanya masih 59.500.000 rupiah. Padahal aku selalu tertip transfer dia di hari yang sama. Kalau ada honor yang masuk ke rekening aku. Giliran masuk ke rekening dia. Malah dilama-lamain komisi aku emotiknya ketawa ngakak. Mister update, sorry ya biasanya kan yang namanya komisi manajer itu. Angkanya pasti lebih kecil daripada honor si artis. Kalau udah sampe di angka 79 sekian ditunggahkan lama dong. Ya gak sih? Berarti udah banyak ya kuantitinya ya. Udah lama banget dong ketahannya. Jumlahnya udah banyak. Dan chat ini memang sudah persetujuan mbak Angel buat ditampilkan ya. Sudah ditampilkan dari yang bersangkutan. Dan apa yang kita bahas di sini juga sudah berimbang. Karena ini adalah bentuk klarifikasi atau jawaban dari apa yang dikatakan Vicky di episode sebelumnya. Dan Vicky pun sudah setuju kalau ada klarifikasi dari Angel. Dia tidak ada masalah. Jadi dia ini tidak ada keberatan dari kedua belah pihak untuk menyampaikan klarifikasi dan tanggapan atau bantahan ya. Betul. Itulah pagi-pagi happy ya. Iya. Oke. Dan kalau begitu kita akan lanjutkan lagi. Bukti-bukti lagi yang dibawa sama Angel untuk menanggapi pernyataan Vicky pada saat di episode sebelumnya. Kalau begitu ya. Setelah ini tetap di pagi-pagi pasti. Happy. Oh ayo semua senyumlah suhu Indonesia.